Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Informa News Channel Kali ini Mimin akan membahas cara mengatasi layar handphone atau touchscreen yang terlalu sensitif atau kurang sensitif Kurang sensitif artinya kalau disentuh agak susah ya agak berat gitu Tapi kalau terlalu sensitif ketawel dikit aja udah gerak-gerak gitu ya Nah untuk mengatasi masalah-masalah ini teman-teman tidak perlu menggunakan atau mengunduh aplikasi lain Atau juga teman-teman tidak perlu root HP teman-teman Langkah pertama teman-teman masuk ke bagian pengaturan atau setting ya Nah kemudian teman-teman masuk dulu ke My Ponsel atau ke ponsel saya Kemudian teman-teman silahkan cari yang namanya nomor bentukan Nah disini nomor bentukan ya perhatikan Teman-teman silahkan ketuk sebanyak 7 atau 8 kali Terus saja Kalau layar handphone teman-teman menggunakan pola atau keamanan Teman-teman akan disuruh membuka keamanannya dulu Tapi kalau tidak menggunakan teman-teman akan langsung bisa mengaktifkan mode pengembang Dan ini udah aktif ya teman-teman Nah kalau sudah aktif kita back kita kembali Kita scroll ke bawah ya Kita scroll ke bawah kita masuk ke bagian sistem Disini ada sistem paling bawah Mungkin di HP kalian atau di HP-HP masing-masing itu beda-beda tempatnya atau posisinya ya Yang pasti cari bagian sistem Kita buka sistem Nah teman-teman bisa dilihat ada opsi pengembang disini di bagian bawah Jadi udah aktif Tapi kalau kalian belum mengaktifkan dengan cara seperti tadi Opsi pengembang ini tidak akan muncul di bagian sistem ya Sekarang kita buka bagian opsi pengembangnya Kita scroll ke bawah ya Nah disini teman-teman akan menemukan 3 opsi Yang pertama adalah skala animasi jendela Kemudian skala animasi transisi Dan yang ketiga adalah skala durasi animator Ketiga skala ini sudah diatur default Atau diatur standar oleh pabrik HP-nya Tapi kita bisa merubahnya dengan mengaktifkan opsi pengembang Seperti tadi ya teman-teman Sekarang kita klik di bagian nomor 1 dulu Yaitu skala animasi jendela Nah teman-teman disini ada beberapa pilihan ya Ada untuk menaikkan skala dan ada untuk menurunkan skala Nah kalau handphone teman-teman terlalu cepat Terlalu sensitif Jadi sentuh dikit aja udah gerak gitu ya Terlalu sensitif Teman-teman bisa naikkan skalanya Misalkan ini standarnya Atau standar settingan pabrik itu Skalanya kali 1 atau 1 kali Kalau sentuhan HP teman-teman terlalu sensitif Teman-teman bisa menaikkan skala animasinya ya Coba mimin disini naikkan ke skala 5 ya Yang lebih ekstrim dari 1 ke 5 ya Oke kemudian kita pilih yang kedua Yaitu skala animasi transisi Nah ini udah berasa ya Kita pilih lagi ke yang 5 Kemudian yang terakhir skala durasi animator ya Kita pilih juga skala animasi yang nomor 5 Sekarang kita tes ya Yang tadinya cepat ya Yang tadinya normal Ini akan menjadi lambat Nah teman-teman bisa lihat ya Ini akan menjadi lambat ya Agak slow motion seperti itu ya Kalau kita membuka aplikasi Misalkan disini buka Kiwi ya Nah kalau kita klik kembali Itu kayak delay gitu ya Agak lambat gitu Agak slow motion gitu Dan ini adalah settingan Kalau sentuh HP kalian itu terlalu sensitif Dan sekarang kita akan mengatur Jika HP kalian itu kurang sensitif Atau disentuh itu agak susah gitu ya Jadi teman-teman cukup menurunkan nilainya Kalau kurang sensitif ya Kita buka lagi di bagian skala animasi Nah sekarang kita akan turunkan nilainya Yang normalnya itu animasinya 1 kali Kita turunkan menjadi 0,5 Kemudian yang keduanya Sekala animasi transisinya juga Kita turunkan ke yang 0,5 Dan skala durasi animator juga Turunkan ke skala yang animasi 0,5 Nah kalau sudah diturunkan nilainya Layar HP kalian itu akan lebih sensitif ya Jadi lebih cepat aja Nah teman-teman bisa lihat ya Kalau kita buka aplikasi Lebih cepat aja Kita back kembali juga lebih cepat ya Jadi tidak lagi lambat ya teman-teman Kalau yang tadi itu settingan untuk layar yang terlalu sensitif Kalau yang diturunkan nilainya Itu untuk layar HP yang kurang sensitif ya teman-teman Oke Jadi silakan teman-teman setting sendiri Dari 3 opsi di bagian opsi pengembang ini Yaitu skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala durasi animator Silakan teman-teman setting dan temukan kenyamanan yang pas Dengan mengatur ketiga opsi dari skala animasi ini Di bagian opsi pengembang Kalau opsi pengembangnya kita matikan ya teman-teman Kita matikan ya Maka nilainya, nilai skalanya akan kembali seperti semula ya teman-teman Jadi jika teman-teman ingin mengatur kepekaan layar animasi Sesuai dengan HP kalian Kalian harus mengaktifkan di bagian opsi pengembang ya Oke teman-teman itu saja informasi dari Mimin Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya